Intro Halo Traders, berjumpa lagi dengan saya Bagus Adi Toro dalam Market Buffer Commodity Seperti biasa kali ini kita akan bahas prediksi pergerakan harga minyak mentah dan juga emas pada pekan ini Beserta review pergerakan kedua komoditas pada pekan lalu Pertama-tama kita akan membahas review pergerakan emas dan prediksi pergerakan harga komoditas tersebut pada pekan ini Pada perdagangan pekan lalu terpantau harga emas hanya dipengaruhi oleh pengaruh dari sentimen data Amerika Serikat dan juga konflik yang sedang berlangsung di Ukraina Rusia Dari perekonomian AS terpantau data inisial jobless claims AS yang membaik dari level 308.000 ke level 284.000 Memberikan dampak dorongan melemah pada harga emas Namun pergerakan harga emas masih dapat ditutup di atas kisaran 1.300 USD per troy ounce Akibat masih belum stabilnya kondisi geopolitik global Khususnya di kawasan Ukraina pasca tertembaknya pesawat MH17 di wilayah tersebut Imbas dari tertembaknya pesawat MH17 tersebut Amerika Serikat meningkatkan intervensinya terhadap konflik kedua negara tersebut Sehingga investasi global cenderung untuk kembali fokus terhadap potensi sanksi terhadap Rusia yang memicu harga emas untuk terdorong mengalami penguatan Sementara untuk pergerakan harga emas pada pekan ini Beberapa data penting dari perekonomian maupun sektor tenaga kerja Amerika Serikat Beserta perekonomian Eropa akan mempengaruhi pergerakan harga emas pada pekan ini Pertama data yang paling penting terhadap pergerakan emas di pekan ini Yaitu akan berasal dari hasil pertemuan The Fed pada pekan ini yang akan segera dirilis pada Kamis waktu setempat Selain rilis hasil pertemuan The Fed pada pekan ini Diperkirakan harga emas juga akan turut dipengaruhi oleh data GDP kuartal 2 AS Dan juga data sektor pekerja di Amerika Serikat Dari perkiraan sementara GDP AS yang diperkirakan akan naik dari pencapaian sebelumnya di negatif 2,3% ke 2,3% Dan data pengangguran Amerika Serikat yang tetap berada di 6,1% Namun klaim pengangguran awal diperkirakan akan naik ke level Rp300.000 dari sebelumnya berada Rp284.000 Akan sedikit memberikan dorongan sentimen positif terhadap pergerakan harga emas Namun data non-farm payroll AS yang juga akan rilis pada pekan ini Dan diprediksi akan meningkat ke level Rp335.000 Dapat memberikan tekanan melemah pada harga emas pekan ini Selain data dari Amerika Serikat Pergerakan harga emas pada pekan ini juga akan cukup dipengaruhi oleh data inflasi dan pengangguran di kawasan Jerman dan juga Uni Eropa Namun beberapa data dari kedua wilayah tersebut yang diperkirakan tidak akan mengalami perubahan terlalu signifikan Dan diduga hanya akan sedikit memberikan dampak terhadap pergerakan harga emas pada pekan ini Sebab diperkirakan harga emas pada pekan ini akan lebih cenderung dipengaruhi oleh hasil pertemuan The Fed yang akan rilis Kamis ini Terkait pergerakan emas secara teknikal pada pekan ini Secara teknikal pergerakan emas masih cenderung berada dalam tren beris Sementara pada pergerakan harga minyak mentah pada pekan lalu terpantau harga minyak mentah masih harus ditutup melemah Meskipun data persediaan minyak mentah AS dilaporkan menurun hingga 3.970.000 barel oleh Departemen Energi AS Hal tersebut dilandasi oleh demand terhadap minyak mentah AS yang terindikasi melemah berdasarkan data persediaan bensin oleh IAE Yang menunjukkan adanya peningkatan hingga 3.400.000 barel Sementara untuk pergerakan harga minyak mentah pada pekan ini diperkirakan minyak mentah masih akan cenderung mengalami pola pergerakan yang sama secara fundamental Hal tersebut dilandasi oleh kecenderungan yang sama pada rilis data API pada pekan ini yang menunjukkan data persediaan minyak mentah AS mengalami penurunan sebesar 4.400.000 barel Namun persediaan bensin meningkat sebesar 100.000 barel Untuk pergerakan harga minyak mentah secara teknikal pergerakan minyak mentah pun terindikasi masih cenderung untuk beris pada pekan ini Dari beberapa data fundamental tersebut maka diperkirakan harga emas dan minyak mentah pada pekan ini akan cenderung untuk mengalami pelemahan Ada pun range pergerakan harga kedua komoditas diprediksi akan berada di kisaran 1.273 hingga 1.335 USD per troy ounce pada emas Sedangkan minyak mentah akan bergerak di kisaran 99,5 hingga 102,5 USD per barel Demikian market mover komoditi kali ini, happy trading dan salam fibis Terima kasih Terima kasih